Intro Hai guys back to my podcast Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat walafiat Dan hari ini saya akan membuat es krim potong yang lembut banget Dan ini worth it sekali ya untuk dijadikan ide bisnis modal kecil Modalnya sangat irit, cara buatnya gampang, hasilnya melimpah, pokoknya oke sekali ya Yang pertama, saya pakai 1 liter susu cair full cream Kemudian siapkan wadah lain dan masukkan 2 sendok makan tepung maizena Kemudian tepung maizena ini dilarutkan dengan susu yang tadi udah dituangin ke dalam panci Oke sebelum kita mulai lebih lanjut ke videonya Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu Dan jika suka videonya, jangan lupa tekan like dan share ke seluruh teman kalian Dan saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu dukung channel EVD Cooking Kalian luar biasa, semoga riski kalian selalu berkah Oke ini tepung maizena-nya udah larut, kemudian saya campurkan ke dalam susu Jadi teman-teman, es krim yang saya buat hari ini benar-benar simple bahannya ya Tanpa bahan pengembang maupun bahan pengawet, so pasti ini aman banget Kemudian ini akan saya sisikan dan saya akan menggunakan pelumat makanan atau kuper dari Mitochiba Untuk menghaluskan 8 sendok makan gula pasir Saya suka banget pakai alat ini ya teman-teman Karena sangat menghemat tenaga dan waktu saya untuk membuat makanan-makanan yang enak Selanjutnya saya akan siapkan 2 kuning telur Yang dipakai kuningnya aja ya Fungsi dari kuning telur ini sebagai pelembut es krim dan juga pengembang alami Kuning telurnya dicampur dengan gula dan nanti akan saya haluskan Pakainya 2 butir ya teman-teman Kalau kalian mau pakai 3 boleh, pakai 1 juga boleh Atau mau di skip juga nggak apa-apa ya Terus kalau misalnya nggak punya pelumat makanan gimana kak? Jangan khawatir Kocok secara manual aja nggak apa-apa kok Yang penting jadi ya karena pada dasarnya semua orang itu koki dan bisa membuat makanan apapun Sip, selesai teman-teman Cepat banget bukan? Dan ini sangat mempersingkat waktu dan tenaga Hasilnya udah pasti luar biasa Ini alat kecil tapi tangguh Nah kemudian gula dan juga kuning telur yang udah halus Saya tambahkan ke dalam susu Ini biar cepet aja ya Saya nggak perlu panasin dulu susunya Jadi langsung cemplung-cemblungin aja semua bahan ke dalam satu pansi Untuk menghemat tenaga ya tentunya Kemudian ini saya akan tambahkan setetes vanila Perisa vanila biar nggak amis Dan ini diaduk dulu sebelum dimasak Oke ini dimasak dengan api kecil aja Nah setelah apinya dinyalain Ini diaduk-aduk terus ya Dimasak sampai mendidih dan agak mengental tapi nggak kental banget Nah ini udah mendidih dan udah cukup Saya akan matikan dan sisihkan Tunggu sampai agak dingin Setelah dingin saya akan pisahkan menjadi dua wadah Karena saya akan pakai dua rasa ya Yang pertama vanila dan yang kedua strawberry Nah pagi harinya bahan es krim udah bener-bener beku banget Sebenernya ini udah bisa langsung dimakan ya teman-teman Tapi saya mau hasilnya lebih lembut Jadi saya kerok dulu dan nanti akan saya mixer Kalau teman-teman males dengan step ini Ini bisa langsung dimakan ya Nah bisa dilihat teman-teman Ini hasilnya udah bener-bener bagus Dan es krim banget Tapi masih banyak kristalnya Nah untuk menghilangkan kristalnya Saya akan mixer semua bahan ini Makin sering dimixer makin mengembang dan bagus Aduh ya ampun parah banget Ini harusnya ngeroknya pakai sendok es krim ya Tapi saya nggak punya Jadi terpaksa saya harus mengorbankan sendok sayur Nah ini udah ngembang banget ya teman-teman Kemudian bungkus susunya Saya pakai sebagai cetakan Ini udah saya cuci bersih dan keringkan Saya akan pakai dua layer Jadi saya isi setengahnya ya Ternyata dari satu resep ini Nggak cukup kalau cuma pakai cetakan bungkus susunya ya Ini hasilnya banyak banget Kemudian ini dibekukan dulu Oke sambil lunggu yang rasa strawberry beku Untuk yang rasa vanilla Sama lakukan step seperti yang rasa strawberry ya Dikerok kemudian dimixer sampai lembut Nah ini udah selesai saya kerok Kemudian akan saya mixer Maaf banget ya teman-teman Itu ada back sound suara jangkrik Peliharaan anak saya itu lumayan buat pengusir tikus Nah ini udah cukup saya mixer ya teman-teman Hasilnya udah nggak mengkristal lagi Kemudian saya akan taruh di dalam cetakan Dan cetakan yang saya pakai Bungkus dari susu full creamnya Ini satu resep nggak cukup ya Kalau cuma pakai bungkus susu Untuk sebagai cetakannya Ini hasilnya benar-benar melimpah Sangat oke sekali untuk ide jualan Karena hasilnya banyak Jadi untungnya udah pasti banyak ya Ini dirapihkan dulu Karena ini agak melebar ya Melebar ke pinggir Jadi saya pakai karet Biar lebih rapih Nah seperti ini Kemudian kasih tusuk es krim Kasih jarak satu sama lain Setelah selesai Ini akan saya bakukan selama semalam Di dalam freezer Dengan suhu maksimal Karena masih ada banyak sisa Saya taruh di dalam cup gelas Seperti ini ya teman-teman Wow luar biasa ini Saya nggak ngira Nggak nyangka Ternyata dari satu resep ini Jadinya banyak banget Kalau teman-teman mau dengan hasil Yang lebih banyak lagi Bisa 2-3 kali Proses memikser bahan es krimnya ya Itu pasti akan jadi Lebih banyak lagi Dan melimpah So pasti untungnya lebih banyak Nah setelah saya Begukan selama semalam Ini udah jadi Udah perfect tuh Jadilah es krim potong Yang lembut dan enak banget Ini saya potong dulu Jadi 2 Dari satu cetakan ini Saya jadikan menjadi 10 potong Ternyata ini masih Dengan ukuran jumbo ya Kalau teman-teman mau jual Seharga 2000 atau 1000 rupiah Ini bisa diakalin ya Biar Gimana caranya Biar hasilnya Atau ukurannya Ideal Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati